Harga cabai merah mengalami kenaikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sejak kurun waktu seminggu terakhir. Pedagang menyebut, cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000-45.000 per kilogram, kini melonjak cukup signifikan menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut diduga karena berkurangnya jumlah pasokan cabai merah lokal ataupun yang datang dari luar daerah seperti Jawa, Jambi, dan Medan. Lonjakan harga cabai merah juga diikuti oleh naiknya harga cabai rawit dalam waktu yang relatif berbarengan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp30.000-40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kalau mengejar Rp15.000 per empat, 60 sekilo. Berapa nih? 60 sekilo. Ini naiknya sejak kapan? Seminggu ini. Kita ngambil cabainya dari diarah mana nih? Daerah sini, sekitar lebih sekat tinggi. Ada yang cabai dari Medan, tapi murahan cabai Medan. Para pembeli seperti apa nih dengan naiknya harga? Biasa beli seperempat, biasa satu on, enggak kurang lah. Kalau harga cabai rawit seperti apa sekarang? Mulai naik, mulai naik 50-an ke kilo wincher. Belumnya berapa nih cabai rawit? Rp40.000. Naiknya sejak kapan nih cabai rawit? Sama, kalau cabai biasa naik, pasti cabai rawit diberi. Penjualan Rp60.000-60 sekilo. Ini naiknya sejak kapan nih bang? Sudah sepakan. Rp1.000 di bang? Hampir sepakan. Sebelumnya kita jual berapa bang cabai? Rp40.000-45.000. Kira-kira gara-gara apa nih? Kurang tahu faktor cuaca mungkin. Pahan pasokan dari sini kurang mungkin dari Medan. Berarti dengan naiknya harga ini kita mengurangi pasokan atau di mana bang? Mungkin kurang pasokan. Berawit seperti apa harga yang sekarang bang? 8 jualan Rp50.000. Seluruhnya kita jual berapa cabai rawit? Rp30.000 segilo penjualan. Dari Kebupaten Pesaman, Ege Satria, Padang TV.